Demo di Kedubes Amerika Serikat memanas, bendera Amerika Serikat dan Israel dibakar masa. Diketahui aksi bela Palestina yang dilakukan masa persaudaraan alumni PA212 di depan Kedubes Amerika Serikat sempat memanas. Sepatah informasi aksi itu dilakukan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Selatan pada Rabu 11 Oktober 2023. Hal itu terjadi lantaran masa kesal pada perwakilannya yang ditemui oleh pihak Kedubes Amerika Serikat. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Antara masa yang coba merangsek ke Kedubes dengan aparat kepolisian yang membentuk barikade. Aksi saling dorong barulah meredah ketika pihak kepolisian mau menjembatani masa bertemu dengan pihak regional security office atau pengamanan Kedubes Amerika. Namun bukan berarti perwakilan masa bisa masuk ke Kedubes. Perbincangan hanya dilakukan di luar yang dihalangi oleh kawat berduri. Tak hanya itu dalam aksi yang bertujuan membela Palestina dalam konflik dengan Israel, masa PA212 juga sempat membakar bendera Amerika Serikat dan Israel di tengah jalannya aksi. Hal itu dilakukan karena Amerika Serikat dianggap merupakan sekutu dari Israel untuk menyerang Palestina. Tanya bendera, ada juga poster bergambar Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang turut dibakar masa. Meski sempat memanas, masa PA212 akhirnya membubarkan diri dari depan Kedubes Amerika Serikat sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Namun mereka menegaskan akan menggelar aksi kembali dengan skala lebih besar jika Israel dan Amerika Serikat masih terus menyerang Palestina. Ada pun sebelum membubarkan diri, perwakilan masa PA212 sempat membacakan tujuh tuntutan mereka dalam aksi di mana inti dari tuntutan tersebut adalah mendukung penuh operasi yang dilakukan Hamas kepada Israel serta meminta pemerintah Indonesia untuk bersikap lebih aktif untuk membantu mengakhiri penjajahan di Palestina.